Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Muhammad Cipa Channel Kembali kali ini saya mau buahat bunga dari cabai Jadi saya dari pasar Dari pasar nemu banyak cabai Cabai segar-segar banget Dan ini murah Jadi saya memutuskan buat garnish Buat video saya kali ini Oke, bagaimana cara buahnya? Kita bisa terus Ini ada cabai Kita nanti ambil bagian ini aja ya Ambil bagian ini Untuk kita jadiin bunga Oke, kita mulai aja Supaya mudah kan? Satu Dua Tiga Oke Jadi disayat seperti ini Selanjutnya kita akan buat sebanyak-banyaknya dari cabai Nanti dia kita rendam Baru mekar Oke, sekarang baru kita susun Oke Terus Kita lakukan lagi Sampai jumpa di cabai 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 Oke, selanjutnya setelah kita rendam Jadinya seperti ini nih Seperti ini Ini cakep ya Jadi seperti bunga Jadi kayak bunga dilih Selanjutnya Saya ada benang Ini benang Benangnya Mau saya ikat nanti Saya rangkai gitu Dia jadi banyak Oke Langkah yang selanjutnya adalah Saya mau ambil benangnya dulu Sampai potong Kita kira-kira segini Oke, kira-kira segini Sidenya kita rangkai Bunganya Sampai jumpa di cabai 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 ini bagus banget ya untuk hiasan tumpeng atau hiasan lainnya jadi kalau misalnya pakai cabai besar dia lebih bagus bisa sampai 5-5 ukiran ya tapi kalau misalnya ini 3 juga udah cakep ini kata-kata-kata-kata-kata Oke, setelah ini sudah jadi banyak seperti ini, kita ikat dengan bernyama, cuma kita lilitin aja ya, kita lilit supaya dia kuat. Oke, selanjutnya pada bagian ini kita, pada bagian ini nih, talinya kita ikat, ini talinya atau benangnya ini boleh pakai benang apa aja ya, misalkan dia kuat. Oke, ini nih ya, sudah jadi, tadaaa, buke bunga, cabai, jadi gampang banget buatnya, jadi kalau misalnya ada daun-daun, mau disisipin, kayak gini. Jadi kalau misalnya satuan juga, dia bisa cakep, kalau misalnya cuma satu atau tiga, dia juga udah cakep, tapi kalau misalnya, kalau dia cakep lagi, kita buat banyak banget. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.